Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temenku semua semoga selalu sehat dan bagai ya jumpa lagi di channelnya mbak ning di video kali ini seperti biasa ya aku mau masak simple lagi tapi kali ini menunya benar-benar hemat banget temen-temen berhubung ini sangat tanggal tua sekali ya tanggal terakhir bulan jadi aku belanjanya ini super hemat dan seadanya saja aku beli kangkung ini 4 ikat 4 ribu kemudian 1 per 4 butir kelapa ini 2 ribu terus ikan asin 1 bungkus 2 ribu togenya 2 ribu dan 1 papan tempe itu 3 ribu jadi semua totalnya itu ada 13 ribu temen-temen nah murah sekali kan hemat sekali nah ini aku mau masak aja langsung nah bagi kalian penasaran ini kira-kira mau diapain yuk simak video aku sampai selesai ya semoga video aku ini bisa bermanfaat dan semoga kalian juga suka hidup aku ini nah pertama-tama ini aku mau goreng tempenya dulu ini sudah aku potong ya aku potong tipis menyamping jadi biar kelihatan gede temen-temen padahal itu tipis-tipis ya kemudian aku keret-keret nah untuk bumbunya ini aku simple saja aku cuma gunakan bumbu instant ikan goreng yang aku tambahkan dengan sedikit garam dan juga air kemudian ini aku aduk-aduk ya seperti ini sampai semuanya larut dan tercampur rata nah jika sudah aku penet-penet seperti ini atau tekan-tekan ya kita bubuin kita lumurin tempenya sampai semuanya selesai nah ini tempenya sudah selesai dibumin semua selanjutnya aku mau panaskan minyaknya ya seperti biasa disini aku gunakan stand cookware frypan-nya ini aku tambahkan minyak secukupnya nah jika sudah panas selanjutnya kita masukkan untuk tempenya ya ini aku goreng bertahap saja sisanya nanti berikutnya ini kita goreng sampai tempenya matang nah sambil nunggu tempenya ini digoreng aku mau rendam dulu kelapanya di air kemudian aku mau siang di kangkungnya oh iya teman-teman di tempat teman-teman berapa nih harga kangkung sekarang kalau di pekasi ini lagi naik ya yang biasanya 2000 dapat 3 ikat sekarang seribuan satunya nah ini kangkungnya tempenya sudah selesai disiangi kita lihat tempenya ini juga harus dibalik ya teman-teman karena bagian bawahnya sudah mateng sudah karing kuning keemasan begini ya kalau aku tuh kalau masak tempenya suka yang kering teman-teman jadi biar dia keriuk gitu enak gurih selanjutnya untuk ikan asiknya juga aku mau cuci bersih terlebih dahulu nah ini sudah dicuci bersih ya teman-teman kemudian ini tempenya juga sudah mateng sudah bisa kita angkat kita tiriskan nah ini kita tiriskan kemudian kita lanjut untuk goreng sisa tempenya tadi nah disini aku mau goreng sekalian sama ikan aslinya ya teman-teman biar cepat nah ini tempenya dan ikan aslinya sudah mateng teman-teman ini kita angkat ya kita tiriskan kemudian untuk wajannya ini atau frypannya ini kita angkat ya kita pindahkan kita ganti dengan casserole ini aku tambahkan atau beri air secukupnya kemudian kita masak sampai airnya mendidih kemudian selanjutnya kangkungnya ini aku mau cuci bersih terlebih dahulu nah ini sudah aku cuci bersih lanjut aku juga mau cuci untuk togenya nah ini sudah dicuci juga ya togenya teman-teman kemudian ini airnya juga sudah mendidih langsung saja kita masukkan kangkungnya sudah kita cuci bersih tadi untuk cara merebusnya seperti biasa teman-teman agar warnanya tetap bijau ini aku masukkan semuanya ya kemudian aku tekan-tekan seperti ini sampai semua permukaan kangkungnya ini terendam air selanjutnya kita tunggu sampai airnya ini mendidih kembali nah jika sudah mendidih seperti ini kita balik teman-teman sekali balik saja seperti ini ya kemudian ini kita rebus lagi kurang lebih 1-2 menit atau 1 menit saja cukup teman-teman ini sebentar saja ya nah jika sudah langsung saja kita angkat jadi itu warnanya nanti masih tetap cantik masih tetap hijau royo-royo ya nah ini kangkungnya sudah diangkat sudah matang teman-teman kemudian kita lanjut untuk masukkan togenya sebenarnya kalau toge ini gak perlu direbus lama ya teman-teman jadi sebegitu kita masukkan kita matikan api kopornya kita diamkan juga nanti dia akan matang sendiri kemudian kita lanjut ya untuk bikin bubunya disini aku sudah siapkan 7 buah cabai rawit merah dan juga 3 buah cabai keriting merah kemudian ada kencur ini 1 jempol ya kalian bisa tambahkan jika kalian suka lebih banyak kencurnya dan juga 2 siung bawang merah kemudian garam secukupnya aku juga tambahkan dengan penyedap rasa kalian bisa skip ya jika kalian tidak suka atau kalian bisa diganti dengan gula pasir dan aku juga tambahkan dengan setengah sendok teh terasi matang kemudian kita ulek ya bumbunya sampai halus nah ini bumbunya sudah halus ya bumbu sambalnya seperti ini saja sudah cukup teman-teman selanjutnya aku mau siapkan tempat atau piring ceper ya aku mau parut untuk kelapanya jadi kelapanya ini tadi sudah kita renem ya teman-teman kemudian kita cuti bersih nah selanjutnya kita parut seperti ini kita lakukan sampai kelapanya cukup saja ya jadi ini aku mau bikin urap tapi bertahap teman-teman jadi kelapanya itu langsung mentah nah ini tuh urap kampung gitu teman-teman jadi kelapanya mentah bikinnya juga praktis banget ya ini sekali makan makanya ini bikinnya bertahap jadi kalau pas kita mau makan kita racik lagi dan kalau menurut aku tuh yang begini yang bikin sedap jadi kalau yang kelapa deh misalnya kalau aku kurang ya masih kurang begitu sedap sedangkan yang langsung begini tuh aduh sedap banget teman-teman apa lagi nanti dimakannya pakai tempe goreng dan juga ikan asin masya Allah dijamin deh pokoknya walaupun menunya sederhana tapi mantap banget nah ini kelapanya sudah cukup teman-teman jadi aku mau makan bareng suami aku segini saja sudah cukup ya kemudian langsung saja kita tambahkan dengan bumbu urapnya atau bumbu sambalnya kita taruh di atasnya seperti ini ya kemudian lanjut kita campurkan seperti ini kita campur rata ya aku pakai sarung tangan aja biasanya sih kalau di Jawa pakai tangan biasa ya yang penting kita sudah cuci tangan ya teman-teman tapi kalau aku biasanya kalau pakai tangan langsung itu suka sambelen nantinya tangannya makanya aku gunakan sarung tangan nah jika bumbu dan kelapanya sudah tercampur rata baru kita tambahkan sayuran matangnya atau sayuran rebusnya kemudian kita aduk-aduk lagi kita koleh-koleh seperti ini ya kita urap-urap sampai semua sayur, bumbu dan kelapanya itu tercampur rata nah ini sudah tercampur rata selanjutnya aku mau cicipin dulu barangkali ini kurang buhu sambelnya bismillahirrohmanirrohim hmmm enak banget teman-teman ini sedap banget pedasnya dapet ya gurihnya juga pokoknya ini mantep banget nah ini dia teman-teman menu-nya sudah jadi Alhamdulillah ya meskipun ini sederhana tapi Masya Allah luar biasa sekali ini ada urap kangkung toge atau keluban ya kalau di desa aku sana namanya keluban kangkung dan juga ini ada tempe goreng dan juga ikan asin bumbu sederhana nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya semoga kalian suka ya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa jika kalian suka video ini klik like-nya yang banyak dan share juga jika kalian berkenan agar aku lebih bersemangat lagi ya dalam membuat video-video lainnya yang bisa bermanfaat nah terima kasih juga teman-teman sudah menonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa ya untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video banding selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati